Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawan Partai yang besar adalah partai yang mengingat jasa-jasa pengurus inti yang sudah bekerja berdarah-darah Nah mekanisme apa yang dipakai saya tidak tahu tapi Di sini hanya dikatakan bahwa rapat pleno verifikasi DPAC Sedangkan para ketua yang aktif itu tiba-tiba dia langsung turun ke sekretaris atau wakil ketua Makanya mereka ribut Sesuai anggaran rumah tangga maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP itu Tidak boleh ada pergantian ketua DPC maupun ketua DPAC Ketua ranting, ketua anak ranting sampai terselenggaranya muscap untuk kabupaten Mus rancap atau musyawara anak cabang untuk kecamatan Musyawara ranting untuk dusun Karena saya tidak punya kepentingan kan untuk ketua DPC juga saya tidak maju lagi Makanya saya biasa-biasa saja Tetapi masalahnya saya masih pimpin partai ini sebagai PLT ketua DPC Nah ketika hari ini saya minta mau dibagikan SK Itu saya sendiri tidak tahu alamatnya orang-orang yang menjadi ketua DPAC baru Makanya saya minta Pak Sek, Pak Palus tolong buat undangan Undang ketua DPAC yang lama dan kasih ke mereka apakah mereka kenal orang-orang ini Kalau kenal silahkan lanjutkan ke yang mereka kenal Ternyata mereka semua tidak kenal dan protes lagi Bahwa tiba-tiba mereka diturunkan Dasarnya apa mereka diturunkan Apakah meninggal dunia Apakah ada implikasi hukum atau perbuatan hukum yang mereka langgar Atau apakah mereka mengundurkan diri Ternyata tidak Begitu Jadi itu yang mereka protes Makanya saya bilang Kalian protes silahkan Nanti buat surat Saya memfasilitasi untuk mengirimkan ke DPP Ke Ketua Umum Tembusannya BPOKK dan ke Ketua DPD Dan BPOKK di Kupang Provinsi Saya sendiri juga tidak tahu Tiba-tiba diganti Sedangkan untuk pergantian itu kan perlu namanya Musyawara cabang untuk Kabupaten Sedangkan untuk DPOKK itu Musyawara anak cabang Yang di Kecamatan Itu belum ada musyawara anak cabang Musyawara tidak musyawara anak cabang Musyawara cabang untuk pergantian Ketua DPC saja belum Dan saya menduga Ini mungkin kepentingan orang tertentu Untuk menjadi Ketua DPC Sehingga Mempengaruhi Teman-teman di DPD Untuk merubah Kepengurusan Yang sudah ada di tingkat Kecamatan Dan itu Makanya tadi saya marah Saya jelaskan Bahwa selama partai ini dipimpin oleh saya Sebagai PLT Mulai dari COVID Mulai dari Pilkada Mulai dari Pengambil alihan oleh gerakannya Muldoko Setelah itu COVID Itu yang hadir ini para Ketua DPC ini Mereka yang baru ditunjuk itu dimana Begitu Jadi Bangsa yang besar adalah bangsa yang Mengingat jasa-jasa pahlawan Partai yang besar adalah Partai yang mengingat jasa-jasa Pengurus inti yang sudah bekerja berdarah-darah Sebagai Ketua PRC Partai Demokrat Kecamatan Saya bantah karena Firisweden mekanisme Apa yang Pimpin Tampak pimpinan Buat tidak lengkap Terus Sambat diulas Menyangkut Pemecatan Atau pemerintian Ketua saya Sebagai Ketua PRC Saya bantah DRT Kami sudah berbasti dari BELU Sambedian Melaka Kabupaten Melaka Maka dibawah dibubarkan Begitu saja Saya sendiri setuju Harus melalui mekanisme pemilihan Karena saya Karena menang terpilih Bukan yang ditunjuk Jika sudah terjadi seperti begini Langkah selanjutnya yang diambil dari Ketua DPC Seperti apa Mereka diambil dari Ketua DPC Menjadi Ketikar Taris Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu harus ditertipkan mekanisme Artinya mekanisme yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu Yang sementara berkliaran di mana-mana Untuk mengganggu buat kepengurusan di tingkat bawah Yang sudah perdara-dara bekerja Saya ini Pada masa asetawa kemarin Saya diubahkan terus alat kepada saya Saya tidak ada Saya pakai uang pribadi Tapi saya doir terus Sampai dengan Pak Medius Masih agak baik Karena Pak Medius masih ada makan Masih ada uang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!